Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anur Wulan dengan M1207060011 dari kelas agroteknologi 2A ingin berbagi informasi seputar penyakit tumbuhan untuk rangkaian ujian akhir semester mata kuliah ilmu hama dan penyakit tanaman penyakit tumbuhan sendiri merupakan kondisi yang tidak normal atau abnormal pada tumbuhan sehingga terpengaruhi perilaku hingga fisiologisnya terdapat 3 faktor yang biasa dinamakan segitiga penyakit seperti lingkungan, inang, dan juga patogen untuk mempelajari penyakit tumbuhan diharapkan dapat memperkecil segitiga penyakit tersebut contoh dari lingkungan, misalkan kelembapan, lingkungan, kelembapan, suhu, sinar matahari, iklim, dan kebersihan lahan atau tanah contohnya misalkan tanah kekurangan nitrogen maka akan menimbulkan penyakit seperti daun yang kekuningan luas daunnya kecil, kerdil, terus banyak daun yang berguguran dari sekian banyak penyakit, saya ingin memaparkan 5 penyakit yang pertama adalah bercak daun akibat jamur serkospora kapsisi jamur serkospora kapsisi ini dapat menginfeksi daun, batang, tangkai, hingga buah dan penyebaran ini didukung oleh lingkungan misalkan lingkungan yang basah atau sedang hujan, terbawa angin penyebarannya akan lebih mudah juga penanaman yang rapat lalu gejala pertama yang terlihat adalah bercak seperti putih ukuran 2 hingga 10 mm di luarnya itu warna coklat hingga kehitaman dapat ditanggulangi dengan detail M45 juga perlakuan beja menggunakan kimia sebelum penanaman atau kalau misalkan ketahuan satu daun atau masih sedikit yang terinfeksi segera dipotong agar tidak menular lalu pembersihan lahan dan gulma juga perlakuan dengan peralatan yang steril atau bersih lalu yang kedua adalah penyakit melanosis akibat diafortesitri penyakit yang diakibatkan jamur ini itu dapat menyerang jenis-jenis jeruk seperti mandarin, manis, jeruk bali, terus jeruk lemon pun dapat terinfeksi nah biasanya itu terjadi seperti mosaik atau bercak yang hitam, menyebar dan luas dan melanosis adalah penyakit paling serius diakibatkan oleh jamur ini penyebaran jamur ini itu dapat di Cina, Filipin, Jepang, Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, Selandia Baru, dan lain sebagainya lalu yang ketiga adalah busuk layu selerosium ropsi busuk layu ini misalkan di tanah terlihat seperti misalium warna putih terkadang sudah menginfeksi akar dan nantinya merambat pada batang nah si tumbuhan ini akan layu dan nantinya mati pada daun biasanya daun itu akan berubah warna menguning dulu layu dan lama-kelamaan mati namun seharusnya umumnya itu gugur namun penyakit ini si daun yang mati itu tetap menempel pada tangkai atau tumbuhan sehingga tidak gugur nah ada pun buah yang terinfeksi contohnya tomat karena tomat letaknya itu berkatan dengan tanah misalkan misalium ini menyebar ke permukaan buah nanti kulit buahnya retak lalu terluka misalium itu dapat mengisi rongga-rongga buah tersebut sehingga mengurangi produktivitas dari buah itu sendiri sehingga sangat merugikan bagi pertanian untuk mengendalikannya itu dapat menggunakan penanaman benih yang bersertifikat sehingga terjamin kesehatannya lalu penggunaan pelatan yang steril media tanam yang bersih bebas dari patogen melakukan pemindahan atau pemusnahan tanaman yang sangat terinfeksi parah lalu penondaan penanaman selanjutnya di tanah yang bekas tumbuhan terinfeksi tersebut lalu ada Cucumber Mosaic Virus itu teridentifikasi tahun 1919 di Amerika Serikat dan termasuk dalam jenis Cucumovirus dalam family Bromoviridae nah virus ini menyebar melalui vektor dan tersebar di seluruh dunia baik iklim yang dingin maupun tropis CMV ini sebenarnya ada dua varian yang pertama menimbulkan gejala ringan yaitu bercak hijau lalu varian kedua menimbulkan gejala parah seperti mosaik kuning lalu inang itu dapat inang tumbuhannya itu seperti labu siam, kacang panjang, dan ginoa maupun bisa menginfeksi tembakau lalu gejala yang terlihat itu biasanya tumbuhan tidak normal dengan tumbuhnya yang kerdial lalu ada mosaik pada daun juga daunnya itu berguguran nah pengendalian dapat berupa penggunaan benih bersertifikat terjamin kesehatannya pengendalian vektor seperti mosa lalu pengendalian gulma agar lahan itu bersih juga pencegahan kimiawi nah kalau misalkan di luar negeri mereka mengubah dari lahan luas menjadi rumah kaca atau rumah jaring namun membutuhkan nilai biaya produksi yang tidak murah juga nah yang terakhir adalah Erwinia trehivilla penyakit ini disebabkan oleh bakteri Erwinia trehivilla penyakit ini menyerang anggota keluarga seperti semangka, melon, blewah, timun, dan lain sebagainya nah penyakit ini menyebar di kawasan Asia maupun iklim yang tropis terjadi gejala seperti daun pada cabang tumbuhan akan layu nantinya akan jatuh terkulai nah biasanya dapat masuk pada saat serangga itu mengeluarkan fesis lalu di fesis tersebut ada bakteri dan masuk ke dalam jaringan nanti sel atau pula si serangga menyuntikkan bakteri ketika makan dari buahnya dan nanti buah itu dapat terlihat dari batang ada lendir putih lengket pada batang karena dia memasuki jaringan sehingga si tumbuhan pun kekurangan nutrisi dan air sehingga si tumbuhan itu layu dan mati nah penyakit ini menyerang dari akar pula satu persatu daunnya pun akan gugur dan warna hijau pun layu lalu salah satu faktor virus adalah kumbang bintik diabletika untekim pun tata juga kumbang bergaris akalima fitata nah biasanya menyenang pada musim kemarau dan hingga pada tumbuhan tersebut satu hingga dua bulan dapat ditanggulangi dengan pemotongan daun yang terinfeksi dan kalau misalkan sudah parah yaitu ada cairan lendir di batang agar tidak menulari tanaman yang lain maka harus dimusnahkan dan ditimbun juga media tanam bekas tanaman tersebut dibersihkan disterilisasi kembali atau nantinya dengan cara kimiawi untuk memusnahkan si bakteri ini juga efektor seperti berbahan aktif rotenon juga berbahan aktif karbalil juga membersihkan lahan dari goma nah dikendalikan juga dengan pendaman benih dengan bakteri sida juga pengaturan drainase serta pada musim hujan tidak boleh ada gendangan sekitar akar sekian dari saya 5 penyakit mohon maaf bila ada salah sekian dan terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati